Dan pemerintah ini kita beralih ke informasi ibadah haji 2019, jamaah calon haji jalur khusus sudah tiba di Madinah Arab Saudi. Kementerian Agama meminta perusahaan penyelenggara haji khusus bisa maksimal melayani jamaah calon haji jalur khusus. Sebanyak 2.500 jamaah calon haji khusus, dari total 17.000 kuota haji khusus yang diberikan pemerintah sudah tiba di Madinah. Ribuan jamaah calon haji ini dibawa oleh 30 perusahaan travel haji. Seluruh kegiatan dan lamanya tinggal di Madinah bergantung dari layanan paket haji yang diberikan oleh pihak travel. Kementerian Agama meminta perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus memberikan pelayanan maksimal kepada para jamaah. Standar pelayanan harus dijaga meliputi tiket perjalanan maksimal satu kali transit, akomodasi, konsumsi, bimbingan ibadah haji, hingga kesehatan.